Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sahabat Juana Tani yang berbahagia Pada sore menjelang malam hari ini Saya Pak Arianto dari channel Juana Tani Meneruskan berbuka puasa Tadi sudah berbuka puasa Dengan apa namanya itu Makan hasil kebun sendiri yaitu Kelengkeng Diamond River Asik sekali pemirsa Tadi sudah banyak ini ya Tapi setelah selesai kita sholat Alhamdulillah Alhamdulillah badan kita segar Kita lanjutkan untuk Apa namanya itu Berbuka puasa dengan Menikmati hasil kebun sendiri Yaitu Kelengkeng Diamond River pemirsa Pemirsa saya Di kebun saya itu Terutama ada Ada dua pohon Kelengkeng Diamond River Yang sudah besar-besar Pemirsa Yang satu ada di samping rumah Yang satu di depan rumah saya Yang sering saya pilihkan itu Bentuknya bagus Indah Buahnya juga banyak Dan kemarin sudah kita panen Tapi ini masih ada sisa Pemirsa Pada kesempatan ini Saya ingin Apa namanya itu Ingin memperlihatkan Atau ingin berbagi Tapi berbagi Tapi tak pandi Karena ini Apa namanya itu Panjalan tak kesini Tak kesini Tak kesini Ini pemirsa Hasil panen Kelengkeng Diamond River Di depan rumah saya Pemirsa Ini ya Ini Tadi sebagian sudah saya Enikmati Saat berbuka puasa Ini saya akan lanjutkan Pemirsa Sambil Memberikan informasi Kepada jenan Tentang Kelengkeng Diamond River Pemirsa Dulu ya Kelengkeng Diamond River itu Termasuk Kelengkeng Jadul ya Sudah zaman dulu Ini seangkatan Dengan Dulu itu Ada Diamond River Ada Kelengkeng Bimpong Ada lagi Itoh Dan lain sebagainya Pemirsa Dan ini termasuk Sudah generasi lama Dulu Ini sudah banyak Ditinggalkan oleh Para Penggemar tanaman Pemirsa Karena apa Kelengkeng Diamond River itu Walaupun malis Itu biasanya Dagingnya Tipis Pemirsa Tapi sekarang Berbeda Pemirsa Kelengkeng saya Dulu itu Buahnya Dagingnya tipis Tapi sekarang Menjadi tebal Pemirsa Telah berbuah Beberapa kali Ingin bukti Pemirsa Mari kita Perlihatkan Ini buahnya Banyak ya Pemirsa Coba kita ambil Sembarang Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa Tebal kan Dulu ini Tidak Dulu tipis Sekali Pemirsa Tidak 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 Tebal Pemirsa Dan Manusnya Minta Amun Pemirsa Namanya Kelengkeng Diamond River Muanis Pol Gini ya Tebal Bismillahirrahmanirrahim Jadi sayang Apabila kita itu Punya Kelengkeng Diamond River Kok ditebang Karena Ada Pemikiran Bahwa Dagingnya Tipis Dan Berair Tapi berair Justru Kandungan Gulanya Tinggi Sekali Sangat Manis Kalau Dibandingkan Dengan Kelengkeng Jalan Jauh Paling Manis Ternyata Tebal Pemirsa Telah Berbuah Berapa Kali Tentu Untuk Tebal Tidak Tidak Tergantung Pada Kesuburan Tanaman Pemirsa Kalau Tanam Tidak Subur Atau Gering Itu Tentu Buah Tidak Tipis Daging Dan Yang Besar Kampas Tetok Tapi Setelah Dalam Keadaan Tanam Bagus Subur Tidak Tebal Juga Pemirsa Bismillah Enak Pemirsa Terus Juga Bahkan Ada yang Kecil Pemirsa Yang Kecil Biasanya Kadang Bicinya Kecil Banget Ya Teran Pemirsa Coba Dekat Mbak Dian Dekat Mbak Dian Bahkan Tenderung Kadang Tidak Berbici Pemirsa Ada Bicinya Tapi Kecil Nekmat Bahkan Pemirsa Alhamdulillah Tenang Rezeki Dari Allah Ya Kepada Bulan Puasa Kok Buahnya Juga Apa Namanya Berbuah Pemirsa Dan Ini Juga Merupakan Nikmat Dari Allah Yang Pantas Kita Syukuri Pemirsa Pemirsa Tebal Jaking Manis Tidak Minta Pun Tadi Sudah Saya Sudah Makan Banyak Pemirsa Tapi Ini Kita Lanjutkan Kita Bikin Konten Pemirsa Agar Pemirsa Juga Kalau Punya Apa Namanya Keren Diamant Diamant Rampur Diamant Rampur Bisa Dirawat Sehingga Nanti Buahnya Ini Bisa Tebal Seperti Penas Saya Tapi Untuk Kerenkeng Diamant Rampur Tidak Tidak Surit Pemeriksa Tidak Manja Itu Artinya Apa Kadang Kadang Tidak Memerukan Perawatan Khususus Tidak Berbuah Tidak Perlu Diposter Tidak Perlu Di Disiram Dibet Disiram Dibet gitu aja udah berbuah ya jadi dia tuh ini tebal banget ya airnya banyak manis enak terang ini saya ambil sembarangan ya kalau ini tebal ya Alhamdulillah mantap dan ini untuk kelengkeng Diamond River ini selain rasanya manis juga biasanya buahnya juga banyak ya dan juga itu perawatannya mudah Cuma ini ada apa namanya tuh ada predatornya yang berdata ada musuhnya ya ya biasanya musuhnya topo itu loh apa jenis codot lowo tikus ini bisa ya harus kita siap-siap kita berongsong masa ya karena kalau kalian diamondrafat itu ya apabila itu sudah menjelang tua ya buahnya menjelang tua itu biasanya mengeluarkan aroma yang harum jadi mengundang kelelawar itu datang ya apabila tidak dibungkus ya tentu habis misalnya karena diserang beberapa kelelawar terus rutin dia itu memakannya digondol dibawa kemana tuh ya jadi kita kalau memang perawatannya ya ya hanya itu saja yang pokok apabila saatnya dia itu berbuah sudah mulai ya apa agak besar-besar dikir itu itu kita kita berongsong ya dengan itu apa namanya tuh kayak-kayak apa namanya tuh ya ya jaringnya jaringnya itu itu pokoknya bungkus-bungkus bawang itu biasanya kita beli di apa namanya di toko yang menjual bawang itu biasanya ada ya 1500 kan ada satu manis pemirsa jenang nggak kesini ya kesini ya tak kasih jadi keuntungannya apa kita itu menanam makanya Diamond River ini pemirsa tentu kita juga bisa berbagi dengan sana saudara kerabat kita teman-teman kita ya tak tuh ini tebel tebel loh kata siapa kan tidak tebal seperti ini ya bisa berbagi dengan kerabat kita teman-teman kita untuk memperdekat silaturahmi ya jadi ada alasan kita untuk misalnya main ke siapa ke teman kita ke saudara kita kita bawakan apa namanya itu kelengkeng tentu akan senang ya apalagi kalau kelengkeng oleh Mertek sendiri seperti ini ya untuk manfaat salah satu manfaatnya dari kelengkeng ini begitu pemirsa dan itu kleng Diamond River ini termasuk ini pemirsa tajuknya itu bagus pemirsa seperti beringin itu ya bisa untuk sebagai peneduh rumah ya biasanya kita tanam di depan rumah kita rumah kita akan kelihatan indah dan juga teduh ya mengurangi apa itu sengatan sinap matahari ini pemirsa tebel dong lanjutkan terus sambil ngomong ya udah kenyang pemirsa aku habis begini lagi tapi tapi ini bukan aku tetapi juga ada kerabatku anakku mestriku tetapi makan nah ini bahasa eh yang dapat saya sampaikan mengenai kelengkeng Diamond River ya yang terakhir yang dulu katanya eh dagingnya tipis ya nah ini bijinya besar tapi ya tapi sekarang dagingnya pemirsa setelah kita tanamnya kita panen beberapa kali ya sudah mungkin ini usianya sudah kereng saya di rumah saya itu mungkin sudah ada dua puluhan tahun pemirsa dulu pada awal-awal usum pemirsa yang itu saya tahu punya udah besar bagus ya tapi sekarang sudah panen berkali-kali itu buahnya menjadi tebal pemirsa dan enak dinikmati ya tentu rasanya itu manis banget bahwa saya dimakan pemirsa yang dapat saya sempatnya pemirsa ini ya aduh dunia tuh nah ini ini pemirsa ini sudah panen berkali-kali pemirsa lumayan lah untuk apa cemelan dan juga untuk rata untuk tadi apa yang penting itu kita untuk menilai untuk bisa berbagi dengan tetangga dengan kerabat dengan saudara kita pokoknya mantap pemirsa jangan apa namanya tuh eh jangan segan-segan untuk menanam kelengkeng termasuk yang kelengkeng jadul seperti ini ternyata manfaatnya banyak pemirsa soger manis demikian saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas kekurangannya dan bagi yang eh muslim ya selamat berpuasa selamat berbuka puasa semoga puasa anda diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan panjen dengan menjadi orang yang bertakwa hehehe demikian eh jangan lupa pemirsa yang belum subscribe silahkan subscribe terus eh tekan apa like bunyikan lonceng agar panjen dengan bisa mengikuti eh video-video selanjutnya pemirsa demikian wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh